Waspadai hari Arafah. Bukan hari untuk beberes rumah, belanja, tidur atau istirahat. Ia adalah hari agung dan mulia. Bahkan Allah menyebut ahli Arafah adalah penduduk langit. Hari pembebasan dari api neraka. Hari ketaatan. Hari mujahadah dengan ibadah. Dan waktu yang paling agung untuk berdoa adalah hari Arafah. Berusahalah memenuhi hari itu dengan ketaatan atau takarup pada Allah. Seandainya saja kamu memiliki satu permata dunia, pasti kamu akan tergoda dan tergila-gila. Apatah lagi jika kamu memiliki satu hari paling baik di dunia. Jika Laylatul Qadar tidak diketahui kapan waktunya, sedangkan hari Arafah diketahui pasti kapan ia ada. Jika pada malam Laylatul Qadar Malaikat pada turun, sedangkan hari Arafah Allah langsung yang turun. Maka, manfaatkan sebaik banyak kesempatan dan berusahalah semaksimal yang kalian bisa dengan jadwal istimewa pada hari Arafah. Kirimkan pada orang yang kalian sayangi, karena ia hanya sehari dalam setahun. 1. Tidur lebih cepat agar bisa maksimal beribadah esok harinya. 2. Bangun sebelum subuh untuk sahur dengan niat puasa Arafah. 3. Solat minimal 2 per 4 rakaat. Mintalah kebaikan dunia akhirat dalam sujud. Perbanyak tahmid berharap Allah menyampaikan kita pada hari turunnya rahmat dan ampunan Allah SWT. 4. Perbanyak istighfar sebelum subuh sampai Allah menetapkan kita dalam golongan yang bertaubat di waktu sahur. 5. Bersiap berwudu 5 menit sebelum azan subuh. Resapi dan rasakan dosamu berguguran bersamaan dengan aliran air wudu. 6. Berdoa setelah berwudu. 7. Solat subuh kemudian berdiam dirilah di musalah sampai waktu syuruk sekitar 15 menit. 8. Mulailah membaca takbir setelah salam. 9. Bacalah Al-Quran, perbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan jangan lupa zikir pagi. 10. Salat syuruk 2 rakaat agar mendapat pahala haji dan umrah bersama rasul. Jangan sampai ketinggalan. 11. Kamu bisa memilih tidak tidur sama sekali pada hari Arafah agar tidak terlewat sedetik pun kecuali dipenuhi dengan ibadah dan zikir, dan yakinlah Allah akan mengabulkannya. 12. Atau kamu bisa tidur dengan niat supaya bisa kuat beribadah. 13. Kemudian bangunlah, berwudu, dan salat duha minimal 4 rakaat dan sertai dengan ibadah lainnya. Takbir, zikir, tilawah dan perbanyak baca, la ilaha illallah walahul hamdu wahuwa ala kulis syain qadir. 14. Salat zuhur, kemudian bertakbirlah, bertasbihlah dan baca Al-Quran. 15. Dengarkanlah hutbah Arafah dengan segenap jiwa, insya Allah tahun ini akan menjadi lebih luar biasa. 16. Salat asyar, takbir dan baca zikir sore. 17. Bacalah Al-Quran sebelum maghrib kira-kira sejam, lalu mulailah berdoa dengan husyu. Sampaikanlah kondisi dan hajatmu pada Allah. Sertakan juga doa untuk saudara muslim seluruh dunia. 18. Berdoalah pada Allah agar matahari tidak terbit kecuali kita tercatat sebagai hamba yang terbebas dari api neraka. 19. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk beramal solih dan kita berdoa agar diterima segala amalan kita. 19. Jangan lupa mengingatkan keluarga dan orang tersayang. 20. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang diterima amalannya dan dibebaskan dari api neraka. 21. Jangan lupa perbanyak JG Salawat pada Nabi Saw. Diterjemahkan oleh Ad-Izah Garis Bawah Rifdah. 22. Jangan lupa perbanyak JG Salawat pada Nabi Saw.